Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat ibuprofen ya Simak Ibuprofen adalah golongan obat poins ya atau NSAID Dia bekerja untuk menghambat pembentukan prostaglandin ya Hampir sama dengan asam penamat Jadi prostaglandin ini yang menyebabkan seperti nyeri, bengkak, demam Nah itu dihambat sama si ibuprofen ini Ibuprofen ini banyak mereknya ya Biasanya di pasar itu ada anapen, arbupon, atripen plus, aksopen, bimasil, bodrek ekstra, rupen, hupagrip TMP, ibuprofen, imprapen Ibuprofen, ipen 400, neoremasil, nopaxipen, oscadon SP, paramex nyeri otot, penlos 400, poris ya Jadi banyak ini merek ibuprofen, ibuprofen ini Nah sebenarnya buat apa sih ibuprofen ini? Biasanya ibuprofen ini ada 3 manfaat ya Yang pertama itu sebagai peredahan nyeri Atau analgesik ya Jadi kalau yang nyeri-nyeri itu seperti nyeri head, sakit kepala, sakit gigi Itu bisa ya, kayak nyeri otot juga itu bisa dengan ibuprofen Terus yang kedua itu antipiretik ya Atau disebut penurun demam Biasanya kalau yang demam-demam bisa pakai ibuprofen juga ya Yang ketiga itu anti-inflamasi atau anti-radang Ini juga bisa Selain buat nyeri-nyeri, biasanya si ibuprofen ini juga Buat nyeri sendi ya Atau radang sendi Seperti artitis, reumatoid, osteoartitis, jupenelartitis, reumatoid Yang banyak ya, pokoknya itu yang radang sendi ya Bentuknya bisa tablet, kapsul, sirup, atau bisa juga yang disuntik ya Tapi kalau misalnya radang sendinya itu disebabkan oleh demam berdarah Itu jangan pakai ibuprofen ya Karena bisa menyebabkan pendaraan Ibuprofen ini biasanya dipakai untuk dewasa dan anak-anak di atas 6 bulan ya Jadi kalau yang baru bayi lahir sampai 5 bulan itu nggak bagus pakai ibuprofen ya Ada beberapa kondisi yang tidak disarankan pakai ibuprofen ya Yang pertama itu alergi Jadi orang yang alergi ibuprofen jangan pakai ya Yang kedua itu jangan pakai ibuprofen ini lebih dari 10 hari ya Karena tidak bagus bagi ginjal Yang ketiga ada pendarahan saluran cerna Ada gagal jantung berat Gagal ginjal Asma Atau setelah operasi bypass jantung Itu juga jangan minum ibuprofen Yang keempat ada kondisi yang penyakit jantung Hipertensi atau disrepidemia Dan diabetes itu juga disarankan tidak pakai ibuprofen Yang kelima ada pembukuan darah, propiria, dan lupus juga tidak disarankan pakai ibuprofen ya Yang keenam untuk anak-anak itu konsultasi dulu ya Jangan langsung diberi ibuprofen ya Apalagi kalau bayi di bawah 6 bulan itu mendingan jangan ya Yang ketujuh mending dihindari jika hamil menyusui atau berencana untuk hamil Karena ini bisa terserap ya Yang kedelapan yang punya penil ketonuria ya Itu juga mending dihindari karena ada aspartam ya Yang kesembilan jangan berkendara atau mengoperasikan alat berat ya Kalau sesudah minum ibuprofen Karena ini punya efek samping bisa menyebabkan kantuk ya Yang kesepuluh kalau yang punya suplemen Minum suplemen dan herbal adalah dikonfirmasi ya Atau kalau bisa jangan minum ibuprofen ya Karena itu bisa ada interaksi obat ya Nah ini dosisnya berapa sih Ini ada beberapa ya Kalau misalnya untuk nyeri, demam itu Untuk anak-anak di atas 12 tahun Itu dosisnya 200-400 mg tiap 4-6 jam sekali ya Maksimanya 1200 mg per hari Kalau yang di bawah itu di atas 6 bulan sampai 12 tahun Itu biasanya per kilo berat badan ya Biasanya 4-10 mg per kilo berat badan Tiap 6-8 jam sekali ya Maksimalnya 40 mg per hari Eh per berat badan Yang kedua ada radang sendi Nah radang sendi ini Biasanya kalau untuk Yang ringan itu 200-400 mg per 4-6 jam sekali ya Maksimalnya sama ya 1200-an Untuk yang reumatoid artitis atau estoiartitis Ini agak banyak ya 1200-3200 mg per hari ya Tinggal dibagi tiga aja Untuk yang juvenile idiopathic artitis Biasanya anak-anak di atas 1 tahun itu Dikasihnya 30 atau sampai 50 mg per kilo berat badan ya Yang ketiga untuk nyeri haid atau dismenor Itu biasanya 200-400 mg per 4-6 jam sekali ya Nah gimana cara minumnya Ibrupropen ini bagusnya ya Sesudah makan diminumnya Atau pas Sama makanan itu bisa ya Untuk mencegah Supaya tidak emah ya Terus ditelan utuh Jangan berbaring Sebelum 10 menit ya Jadi biasanya duduk Setelah makan Ibrupropen duduk 10 menitan ya Baru bisa berbaring Kalau misalnya bentuknya sirup Harus dikocok dulu ya Dan banyakin minum air putih Jika sesudah minum ibupropen Disimpannya di tempat sejuk Jangan terkena sinar matahari Dan dijauhi dari anak-anak ya Jika sesudah minum ibupropen ini Ini ada interaksi untuk obat-obat tertentu ya Yang pertama Jangan minum aspirin Warfarin Heparin Clopidogrel Tikla Tikal Krodir Kostikostorite Antidepresin Atau SRR Seperti Echitalopram Dan Fluxetin Itu bisa menyebabkan Perdarahan Seruan cerna ya Jadi hati-hati juga Kalau udah minum ini Jangan minum obat itu ya Yang kedua Jangan minum Siklosporin Atau Tafrolimus ya Karena itu akan menyebabkan Hiperkalemia Yang ketiga Jangan minum Meritium Atau Metotrexate Itu akan meningkatkan Efek samping Dari ibupropen ini Yang keempat Jangan minum AC inhibitor ya Karena nanti Si obat AC inhibitornya Akan menurun ya Karena ibupropen ini Ada beberapa efek samping Untuk ibupropen itu Seperti perut pembung Muah Dan muntah Diare atau sembelit Mah Pusing Sakit kepala Ngantuk ya Itu Efek sampingnya Jika lebih dari itu Baru ke dokter aja Ya Seperti ada Tinnitus Mudah mubah Dan sebagainya Itu Mending ke dokter aja Mungkin sekian Yang bisa saya sampaikan Tentang manfaat Dari ibupropen Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiki 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 Tiki